Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi video kali ini atlinakan membahas tentang open class yang ada di Windows ya karena ada yang tanya gitu ya Oke jadi kita langsung aja tanpa banyak bahasa-bahasi jadi just information dulu untuk kalian yang belum tahu bahwasannya untuk open class itu bukan cuman ada di open wrt ya jadi ada di Android lalu ada yang Windows gitu ya Emang beneran ada gitu Bang ada ya kita langsung searching aja ya ini jika kalian buka Google kalian disini ketikan aja open class nah jika kalian ketikan open class di sini open class for open wrt guys ya dan jika kalian buka maka yang akan muncul adalah tulisan Mandarin yang untuk kitabnya nah kurang lebih seperti ini 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 official ini official ya dari si open class dan bentuk file-nya itu IPK gitu ya oke lalu ah di sini juga ada open class for Android nah yang ini ya open class for Android itu seperti seperti ini kalian klik nah ini kalian bisa download free download itu open class for Android ini kalian bisa gunakan di Android dan secara fungsional sama persis seperti yang ada di open wrt lalu disini juga ada open class for Windows guys nah ini yang kita akan bahas nah ini yang berdiri atas ya open open class for Android Android for Windows nah seperti ini dan disini open classnya for Windows dan Mac ya Macbook ya ataupun eh apa ya laptop iPhone ya dan ini eh dengan versi 0.2039 untuk Windows di saat saya membuat video ini dan ini eh ini ya sekuritinya goodnya by Roger tahun 2025 mm-2024 ya tampilannya kurang lebih seperti ini nanti ya nah ini step by stepnya double click dan semacamnya Oke untuk mendownloadnya dimana Bang kalian klik disini class for Windows download kalian klik nah untuk ini class for Windows ini untuk class for Windows kalian bisa klik download for Windows ini lalu untuk lalu untuk Mac itu ini ya class for download install for Mac itu kalian bisa klik disini gitu ya dan dibawahnya juga banyak versinya untuk Linux juga ada Mac Windows nah ini ya eh kalian tinggal download aja nih guys ingin menggunakan format file apa gitu ya seperti ini gz ya ini 72 Z formatnya ya ini X itu juga ada silahkan aja di download sesuai dengan kebutuhan kalian Nah untuk simpelnya untuk teman-teman yang pemula kalian bisa download yang ixt ini tinggal klik-klik aja ya kita cari yang Windows yang mana nih Windows yang ini ini Windows nih kalian klik maka otomatis akan kedua atau kalau kalian bingung kalian tinggal klik-klik yang di sini ya download for Windows klik seperti ini tulisan download for Windows maka secara otomatis akan mendownload gitu ya Nah di sini admin sudah download guys nih admin sudah download tuh versi 20.39 nah ini kalian tinggal double-click ataupun klik enter tekan klik-klik enter lalu kalian pilih run jika muncul seperti ini jika muncul seperti ini kalian bisa next ini kita klik install kita tunggu sampai proses installnya selesai nah jika sudah muncul tulisan seperti ini ini jika kalian checklist akan menjalankan open class for Windows nya secara otomatis atau running karena di sini saya tidak ingin langsung menjalankan kita non-checklist lagi saja kita finish nah disini kita pasang modemnya dulu untuk modemnya disini saya menggunakan J1s auto autoan untuk uji coba ya disini kita klik aja dulu di internet nah disini ada dua guys koneksi internet yang kedetek yang pertama ini yang network 465 ini adalah handphone J1s yang bawah ini Portland ya Wifi dari OpenWerti itu ya disini kita akan menonaktifkan yang AITech ini ya karena itu kita ke Portland OpenWerti kita ke Advance dan kita disable yang eh ini ya AITech ya ini admin perbesar dulu nah nih AITech kita disable oke disini saya akan memfungsikan ini saja ini juga kita disable Hai baik disini Wifi nya kita disable nah takut disengka ada Wifi hidup gitu ya dan aktifkan juga Wifi nah disini cuman yang aktif internet 10 network 465 Samsung ya itu ya Oke sudah jelas ya kita sudah sudah seperti ini kita pastikan lagi nah ini cuma ada satu dengan IP 42129 mantap kita langsung ke sini guys kita refresh nih ya kita refresh nah itu ya eh di sini kita pastikan untuk block for root nya diaktif jadi kita scroll ke paling bawah guys ya class disconnect Oke berarti enggak aktif gak running kita ke class for magis kita Scroll juga paling bawah nah class has stupid berarti 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 berjalan jadi ini membuktikan bahwasannya top for root plus for magis enggak aktif ya cuman disini saya menjalankan cunr monitor ataupun mode pesnya ini sukses biar dapat ping gitu ya biar dia secara otomatis mode pesawat oke lanjut ke aplikasinya ini ya ini iconnya nggak tampilkan karena barusan saya hapus ya namun enggak masalah ini jika kita klik enter ataupun kita jalankan dia tetap bisa kok karena sudah keinstal ini cuman cacinya aja yang enggak tampil gitu ya ikonnya enggak masalah ya Nah disini statusnya masih diskonek dan sudah connected untuk ditambahkan ini kalian bisa bisa menghidupkan lulang ya bisa silakan corenya juga bisa lalu tunenya ini saya akan menggunakan tune mode kita hidupkan checklist Star Windows ini untuk eh apa namanya di saat PC kita hidup secara otomatis ini akan menjalankan Open class ini ya sistem proxy jika kalian ingin hidupkan silahkan mixing jika ingin kalian hidupkan silahkan nah seperti itu ya Nah di sini belum ada traffic ya lalu nah ini ada log dan semacamnya nah kita refresh Oke disini enggak enggak dapat ping ya Nah untuk cara memasukkan akun gimana Bang Oke kalian ke proxy ini ini admin contohkan akan admin delete kita delete ya untuk cara memasukkannya kalian bisa menggunakan url download ya atau update all silahkan atau kalian bisa klik import untuk import ini jika kalian sudah punya konflik ya ml karena ini menggunakan konflik ya ml ya jadi disini apa namanya eh untuk menggunakan konflik ini kan ada dua nih kita klik import ini kita klik import ntar nah tapi akan cari dulu file-nya gesya baik untuk konfliknya sudah ketemu ini vidsu ini kita klik Open dan ya di sini sudah ke detek ya jadi kurang lebih seperti itu untuk memasukkan konflik dan ini kalian bisa memasukkan banyak konflik ya silahkan nah disini eh apa namanya eh untuk menggunakan konflik ini kan ada dua nih ada dua konflik ya yang pertama ini dan yang kedua ini Nah kalau ingin menggunakan konflik yang kedua gimana Bang Oke jadi disini kita ke proxy kita refresh nah disini kan tulisannya ke Rulia Rul nah disini aku nyanyikan akun satu akun dua tuh ya berarti ini konflik yang pertama kita ke proxy kita ingin menggunakan konflik yang ini kita tinggal klik aja di konfliknya nah sampai warna hijau ini kesini berarti ini sudah mencerahkan konflik ini kita ke proxy lagi nah ini kita refresh ke icon WiFi nah kita refresh dan ya oke ya Hai seperti itu guys ya tuh nah itu ya ini sudah menggunakan konflik yang kedua ataupun proxy yang kedua nah jika kita ingin menggunakan proxy yang pertama lagi kita tinggal klik aja di sini sampai hijau hijau ini pindah ke sini kita ke proxy kita refresh dan boom ya udah selesai itu aja ya jadi disini ada menu global rule direct dan script nah script ini akunnya gitu ya globalnya ini menampilkan ingin menggunakan yang direct atau tidak nah karena tanda hijaunya ada direct ini berarti menggunakan direct ataupun kota yang ada di modemnya jadi kita akan menggunakan tunnel link kita klik ini grup atau kita gunakan salah satu akunnya ya kita gunakan akun 2 kita bisa pilih ditensi nah ini sudah menggunakan akun kedua lebih seperti itu dan trafiknya sudah berjalan disini juga ada menu log yang lognya seperti ini ya lalu di bawah ada menu connection ini koneksinya yang berjalan seperti ini running ya gunakan TCP tune akun ini kritik Nah itu aku aku satu akun satu semuanya yang peruskan SG ini sudah menjalankan akun satu semua lalu disini ada menu setting Aduh sorry guys agak batu guys eh disini menu setting banyak jika kalian ingin menampilkan notif juga bisa seperti ini notif silent star silahkan lalu disini portnya mixer port yui lagi log folder ini juga bisa gilog data itu juga bisa diklik disini cek for update show for icon ini so aja ya dan untuk tema juga lumayan ya di sini sini ada like nah seperti ini like ya itu ya Nah seperti itu lalu disini ada drag Hai ya dragnya seperti ini ya mode gelap ya Nah seperti itu lalu disini ada menu apa nih tulisannya Mandarin nah seperti ini ya Oh guning guys nah seperti itu ya Oke lalu disini ada cyberpunk nah ini tema yang sudah disediakan oleh openclass for Windows kita gunakan takat ya Oke lalu disini ini banyak pilihan setting settingnya guys ya banyak banget ya icon icon dan semacamnya nih icon mode icon 3 icon buduh banyak banget kok lalu transparan nih lalu ada tipe proxy bypass domain ya tuh tuh websepifikasi protokol host ini mixingnya yml atau javascript Oh banyak ya proxy nya nih nih banyak ya ini bisa disetting Oh ya bisa disetting sesuai keinginan kalian dan kebutuhan kalian kalau lebih seperti itu seperti itu banyak nih Ceng apa ini proxy dan semacamnya pakai proxy pakai grup Oke ada use ocef editor ini juga bisa interface name nih ada interface name tuh eh lalu proxy proxy seperti itu ya ya bahwa banyak di settingnya kalian bisa pelajari sendiri ya nanti ya lalu disini juga ada menu settingnya seperti ccf action dan semacamnya ini juga ada disini nah seperti tugas ya kurang lebih seperti itu nah settingan saya seperti ini dan jika kalian ingin aktifkan juga bisa kalian tinggal seperti ini Oh sorry ini ini untuk blognya ya maaf ya eh untuk menonaktifkan ini atau stop ini kalian bisa seperti ini ya ntar dan klik seperti ini ini ada ikan nih ya password Windows klik kanan nah disini kalian bisa close all quit juga bisa kita dan ingin aktifkan mixing ini juga ada dashboard ini dashboard dashboard dashboardnya seperti ini ya oh ini recording recording ya man maaf ya kurang lebih seperti inilah ya tampilannya nanti guys ini importnya ya oh ya seperti ini guys tuh ns ini Korea tuh kalau apa ini Portland Oke tuh pipinya ya Hai pipi empatnya ada beberapa tuh Nah tuh petek lalu service mode ini saya belum install ya service modenya ya kurang lebih seperti itu nanti kalian pelajari aja eh mana lagi Oke kita coba ini ya Nah kita cek IP aduh-aduh nah nih kita refresh nah itu ya John s dan kita coba test speed aja ya oke dapat speed segini ya ini menggunakan modem dan eh jauhnya ya apakah benar bang benar-benar ya rongga percaya hmm bentar admin cari eh scrcpnya ya oke ini scrcpnya sudah ketemu ketemu ya sorry Nah itu ya kita cek Oke tuh dapat sinyalnya tuh nolbar nolbar Oke dan sekali lagi kita speedtest aja Nah kita gunakan semuanya menggunakan aplikasi aja ya speedtest dan semacamnya tarwin ketikan dulu nasib kita open speedtest di sini Wah mana nih Oke ada di sini ya Nah ini ya kita speedtest Oke jadi seperti itu guys ya mungkin cukup sekian ya video kali ini kayaknya sudah terlalu panjang dan begitu saja video kali ini jika ada yang ingin tanyakan ataupun diskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye